Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nusrali wa nusralimu ala rasulihil karim. Asyadu'ala ilahi ilallah wa dahula syarikalah wa asyadu'ana Muhammad dan abdu wa rasuluh. Pemirsa TV Band yang diramati Allah SWT. Inti dari agama yang namanya makosidu syariah. Agama syariah itu diturunkan untuk menjaga lima hal. Satu, akidatu syokhiyah. Al-hafdu al-adin. Bagaimana tegaknya agama ini bebas dari syirik. Yang kedua, al-habdu al-al-akal. Yaitu menjaga akal pikiran. Yaitu bagaimana pentingnya ilmu. Yang ketiga tentang al-habdu al-al-mal. Yaitu tentang harta. Dan yang keempat adalah ala nasab. Maka masih boleh poligami tapi jangan poliandri. Karena nanti akan merusak nasab. Dan yang berikutnya tentu menjaga atas jiwa atau darah kehormatan. Betapa pentingnya ilmu sampai-sampai al-ilmu imamul amal. Bagaimana kita ini memaliki ilmu. Karena dikatakan dalam hadis yang sokhih. Rasulullah mengatakan. Orang yang baik di mata Allah adalah orang yang punya ilmu. Artinya faham tentang agama. Karena tidak mungkin amal kebaikan sehebat apapun. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya dia tidak akan diterima. Teman-teman TV One itu rajin sekali. Luar biasa. Wibadahnya rajin. Tapi tidak sesuai dengan ilmu tidak diterima. Jam 10 sudah duhur. Jam 11 sudah asar. Rajin sekali. Besok pagi teman-teman keempat semua kameramen berangkat haji. Jadi wukup sendirian di Arafah. Ngelempar jumrah khusus teman-teman dari TV One. Tidak diterima. Kenapa? Karena tidak bersesuaian dengan ilmu. Besok pagi kita nyembleh suapi. Kenapa? Baru sekarang. Ini idol korban. Kemarin PPKM. Bumbung sekarang lunggar. Kurbannya hari ini. Tidak diterima. Karena tidak bersesuaian dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Sampai satu ketika. Matina ini diserang musuh. Maka seluruh penduduk Matina keluar untuk berperang. Ketika semua orang bela negara ini wajib bela negara. Maka semuanya keluar bersama Rasulullah. Maka Rasulullah ditegur oleh Allah. Dengan diturunkan surat at-tabah ayat 122. Yang mengatakan tidak sepatutnya semua orang itu pergi berperang. Harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Artinya kedudukan orang yang berilmu ini. Luar biasa. Betapa pentingnya ilmu sampai-sampai Imam Shafi'i Rahmatullah mengatakan. Satu jam kita menuntut ilmu. Pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Yang barangkali tadi malam diantara kita tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Apalagi teman-teman kru. Dia dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf. Saya tahu sedikit psikologi. Psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Kenapa? Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya. Tapi mencari mana kacamata saya. Tidak ada hubungannya jangan dilepas kacamatanya. Tapi dari sisi ini betapa pentingnya ilmu. Sampai-sampai di dalam surat mujadah ayat 11. Orang-orang yang dia itu punya keimanan, kemudian dia punya ilmu, maka dari ilmunya itu dinaikkan derajatnya. Artinya dia punya akdomu darajah, punya ketinggian derajat. Bahkan salah satu tafsir mengatakan orang berilmu itu bisa, bukan mengalahkannya, tetapi bisa membuat satu kaedah yang kadang-kadang hukum Allah itu diatasnya hukum Allah. Dalam pengertian begini, sesuatu yang halal saja bisa diharamkan. Misalnya gula itu halal, tapi kalau kita penyakit gula, kita kena penyakit gula, kena diabetes meletus, maka boleh orang itu mengharamkan gula bagi dokter. Sholat itu harusnya itu berjajar rapat, karena kalau berjarak itu tempat untuk setan. Tapi karena pandemi, ahli kesehatan boleh memfatmakan jangan berjajar. Justru yang benar adalah berjarak seperti karena di Mekah Mentina waktu pandemi. Kalau lihat-lihat di sini berarti di masjid-masjid lebih banyak setannya daripada jamaahnya, karena jaraknya lebih jauh daripada jumlah jamaahnya. Tetapi begitulah ilmu, maka begitulah orang yang berilmu di tingkat derajat. Maka jangan sampai lupa, kalau kita sudah beragama, maka diajarkan. Satu, jaga kesehatan. Dua, berkara rezeki. Wa ziyadatun ilmu. Alloma inna nasa aluka salamatan fidit. Wa afiyatan fi jasad. Wa barokatan fi rizki. Wa ziyadatan fi ilmi. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ilmi nalmah di ilalah di sampai hari kiamat kita tetap harus menuntut ilmu. Wa lalami sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.